Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti Kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal-soal penilaian akhir semester kelas 6 Jadi anak-anak yang kelas 6 silahkan untuk berlatih bersama dengan Pak Guru Soal sudah Pak Guru sediakan di kolom deskripsi video ini Ini adalah soal yang dibuat oleh beliau Pak Sugeng Siswo Prayitno S-P-D-I-M-Kom Soalnya sudah ada di sini Dan langsung saja kita mulai Ya ini soalnya Sebelum kita mengerjakan soal Kita awali dulu bersama-sama dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim Penilaian akhir semester ganjil Dapat mengerjakan penilaian akhir semester ini Hanya satu kali Jadi hanya satu kali bisa mengerjakannya Biasakan berdoa sebelum dan sesudah mengerjakan Soal ya kita udah berdoa tadi Kita langsung masuk ke soalnya Identitas ya kita tulis dulu identitas kita Kelasnya ini kelas 6 ya kita pilih salah satu Kelas 6A misalnya Provinsi Jawa Tengah Kemudian kecamatannya Dari mana anak-anak semua bisa ditulis di sini Kebetulan Mbak Gurakan menuliskan kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nama sekolah SD 3 Wonosobo Dan nama lengkat misalnya Amalaputri Ini contoh ya Jadi yang ditulis nama anak-anak semua Kemudian berikutnya Pilihlah jawaban yang paling tepat Awali dengan doa Kerjakan semua soal dengan teliti Oke kita mulai Ini sudah ada poin-poinnya Di sini sudah ada poin-poinnya Anak-anak tidak usah mikir poin Tapi yang dipikir adalah soal dan jawabannya Berikut yang termasuk Hikmah membayar zakat Hikmahnya apa? Oke hikmahnya membersihkan harta Cucu Nabi Muhammad bernama Hasan Hussein, Luqman, Ibrahim Hasan dan Hussein ya Khalifah yang keempat Ali bin Abi Talib Kalimat di bawah ini Mengandung bacaan Yang mana ini Al-Khayr Di sini ada Al Di sini ada Matlain Adakah? Berarti ada Alif Lam Komariyah Hadis saat amal manusia Dihitung Ya dihitung itu adalah Yaumul Hisab Khalifah Usman bin Afan Membentuk panita penyusunan Al-Quran Yang diketuai Ini pemimpinnya adalah Zaid bin Sabit Untukmu agamamu Lakum dinukum Ya merupakan arti Dari surat Al-Kafirun Ayat Enam Jakat Fitra Yaitu mengeluarkan beras Atau makanan pokok lainnya Sebesar berapa? Sebesar 2,5 Ketika berumur berapa? Berapa tahun? Ibu dan Nabi Muhammad S.A.W. wafat Umurnya adalah 6 tahun Berikut yang termasuk Mengakui sifat Al-Baqi Al-Baqi itu adalah Maha Maha Abadi Eternal Tidak bisa Mati Tidak sakit Begitu Semua benar Yang hidup Akan dimintai pertanggung jawaban Makhluk hidup Kela akan mati Kecuali Allah Oke Setiap panen Petani yang tidak menggunakan Biaya pengairan Yang tidak memakai Biaya pengairan Itu 10 Hari kiamat Hanya diketahui oleh Allah S.W.T Al-Muqtadir Artinya Allah Menentukan Arti dari potongan Ayat di bawah ini adalah Lakum Dinukum Lakum Dinukum Lakum Dinukum Untukmu Agamamu Oke Di dalam surat Al-Ikhlas Ayat 2 Menunjukkan bahwa Allah S.W.T Adalah Maha Ayat 2 Berbunyi Allah S.W.T Maha Dibutuhkan Kebersihan Sebagian Dari Iman Oke Segala yang ada Di dunia ini Pasti binasa Kecuali Allah Pernyataan ini Menunjukkan Bahwa Allah Apa Al-Baqti Surah Al-Kafirun Artinya Wah ini Gak ada ini ya Harusnya ini Orang-orang kafir ya Oke Kita jawab ya Ya ini karena Soal ini Nanti akan Dinilai Dikoreksi Secara otomatis Bisa jadi Jawabannya Bukan ini ya Karena ini tidak ada Nanti kita akan Coba lihat Di skornya Bermegah-megah Dalam membangun rumah Dan masjid Adalah salah satu Tanda kiamat Oke Ini sebetulnya Jawabannya Kita coba dulu ya Kiamat Sugro ya Jadi Sebetulnya Sering terjadi Salah paham Kalau kiamat Sugro itu Tidak ada Tandanya Kiamat kecil itu Tidak ada Tandanya Tetapi Ada buktinya Sedangkan Kalau kiamat Kubro itu Ada Tanda Kecil Kiamat Gitu Setiap bulan Ramadhan diadakan Pembagian Yakat terhadap Orang yang berhak Menerima zakat Apa namanya Mustahik Di masa Kepemimpinan Beliau melakukan Kodifikasi Pembukuan Atau menyusun Al-Quran Yang Yang pertama Melakukan Adalah Abu Bakar Yang pertama Idenya adalah Abu Bakar Kemudian Dilaksanakan oleh Umar bin Khotab Tetapi Yang mengkodifikasi Ada Usman bin Affan Semoga aja benar Zakat fitrah Dilaksanakan pada Saat Bulan Ramadhan Lafala berikut Yang berarti Aku tidak akan Menyembah Yang ini Kemudian Asmul Husna Adalah Nama Allah Nama-nama Indah Allah Yang berada Di Dalam Al-Quran Kalau Asmul Husna Kita tahunya Dari Al-Quran Kita harus yakin Bahwa semua manusia Akan dibangkitkan Lagi dari kuburnya Dibangkitkan Setahari kiamat Berikut yang termasuk Huruf Alif Lam Qomariyah Ya disini ada Opsi 1 Opsi 1 Kalam Nun Bukan termasuk Qaf Ha Jim Fa Ini ya Yang ini ya Ini disini ada huruf Shot Ya tidak bisa Kemudian Huruf Shin Disini ada huruf Nun juga Berarti yang Yang apa Ini jawabannya Opsi 2 Pada hari kiamat Bumi diguncangkan Nah ini Kata kuncinya Dikuncangkan Adalah Azal-zalah Kalimat yang bergaris bawah Bacaannya apa ini Lakum Mem sukun ketemu dengan Dal Mem sukun ketemu dengan Dal adalah Izhar Syafawi Nabi Muhammad S.A.W. Memperbaiki Kaabah Bersama orang Quresh Umul 35 Berikut yang termasuk Tanda-tanda Kiamat kecil Ini yang Pak Guru Maksud tadi Tanda kecil Kiamat Harusnya ya Bukan tanda Kiamat kecil Kalau Kiamat kecil itu Tidak ada Tanda-tandanya Kiamat kecil itu Yang ada Tanda-tandanya Adalah Kiamat besar Kalau Kiamat kecil Ada Buktinya Kiamat kecil Jadi yang dimaksud disini Mungkin adalah Banyaknya Pembunuhan Ya ini sebetulnya Bukan Kiamat kecil ya Tapi Tanda kecil Kiamat Kita lihat skornya Skornya adalah Skornya adalah 93 Coba kita lihat Berarti ada yang salah ya Ada dua nomor yang salah Ini Oke kita lihat Poin kita ya Poin kita Disini udah kelas Ini datanya Seperti tadi kita mengejakan Nah nomor satu Betul Ini bukan nomor ya Ini dia cek ya Betul Betul Kita yang Yang salah Ini Halifah yang keempat adalah Wow jawabannya Usman bin Yang betul kan Ali bin Abi Talib ya Bukan Usman bin Afan Kalau Usman bin Afan Adalah Halifah yang Keempat Usman bin Afan Itu Halifah yang Ketiga Ini Kuncinya ya Ini kuncinya yang Salah Halifah keempat Ali bin Abi Talib Kemudian mana lagi Yang salah Coba Ini benar semua Benar semua Yang salah Yang salah Manakah Ini Surah Al-Kafirun Artinya orang Nah disini Nah tadi kita jawab Kafir kan Tidak ada jawaban Padahal ini harusnya ada jawaban Ada poinnya Kalau gak ada poinnya Ya kita tetap salah Nah jawabannya harusnya Orang kafir Tapi karena gak ada Ini harusnya dapat poin Tapi karena ini tidak dapat poin Ya seperti tadi Tadi satu kan Berarti ada Tujuh Tujuh poin yang hilang Berarti kita memang nilainya Sembilan puluh Tiga Jadi ada dua nomor Ini yang Yang kemungkinan terjadi kesalahan Pada Pada pembuatan soalnya Kalau lainnya Insyaallah Betul semua Ya Begitu anak-anak semua Semoga bermanfaat Dan soal sudah ada Pada deskripsi video ini Terima kasih sudah nonton Semoga bermanfaat Untuk kita semua Bila itu fiqh wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah nonton